Halo selamat berjumpa kembali dengan channel Surya Miranto Apa kabar kawan pada hari ini semoga Anda senantiasa sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan Anda nah pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah video tutorial yaitu mengenai cara setting printer Epson elix 310 agar tulisannya bisa tampak lebih jelas dan lebih terang nah eh bagian mana saja yang perlu di setting kita langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama agar tidak terlalu panjang durasinya untuk langkah yang pertama kita masuk ke start kemudian pilih control panel atau device devices and printer di sini kemudian setelah nama-nama printer ini keluar jadi di control panel devices and printer atau melalui hardware and sound kemudian devices and printer sama nanti keluarnya seperti ini nama-nama nama printer nah berhubung kita akan men-setting agar printer elix 310 tulisannya jelas kita masuk ke sini sini ya Epson elix 310 kemudian disini lakukan klik kanan masuk ke printing preprint keluar tampilan seperti ini kemudian pilih kemudian pilih paper and quality kemudian pilih advance nah kemudian lagi langkah selanjutnya adalah di bagian graphic di klik kemudian disini ada menu drop-down nah untuk di setting bagian awal biasanya printer itu akan di angka ini 120 kali 72 nah jangan menggunakan setting yang ini jadi gunakan setting yang bagian tengah ya 120 kali 144 kalau menggunakan yang 240 kali 144 juga bisa dan hasilnya akan lebih bagus tetapi nanti kinerja headnya akan terlampau berat dan akan membebani head sehingga headnya akan cepat rusak kemudian setelah ini dipilih di pilih di pilih di angka 120 kali 144 kemudian di ok kemudian di play dan ok lagi sudah berarti settingnya ini sudah di angka 120 kali 144 kalau sudah apa yang perlu di cek supaya tulisannya jelas anda juga harus mengecek bagian pita jangan sampai pitanya itu pita yang sudah terlalu mengering anda harus menggantinya dengan pita yang lebih bagus kemudian apabila pitanya sudah dipastikan memang bagus dan untuk setting tadi sudah dilakukan kemudian anda melihat di printernya ada tuas untuk ketebalan tuasnya di sebelah mana pak ini tuasnya di sebelah sini bentar nah ini di bagian ini tuas ketebalan ada di sini apabila printer anda anda sedang menggunakan kertas rangkap 5 di sini ada angka nah ini ditaruh di angka 5 ini untuk mengatur ketebalan dan ini mutlak ini adalah manual dan harus dilakukan disesuaikan dengan ketebalan kertasnya apabila anda kertas anda itu cuma satu lembar taruh di angka 1 bila dua lembar ditaruh angka 2 dan seterusnya misalkan 5 lembar ditaruh di angka 5 ini untuk mengatur mengatur jarak antara head dan kertas supaya sesuai sehingga menghasilkan kombinasi cetakan yang bagus dengan tidak membebani head karena misalkan anda anda ini kertasnya cuma satu lembar tetapi disetting di angka 5 hasilnya tidak akan bagus kalau 1 ya ditaruh di angka 1 ya seperti itu disini ada angka 0 ini hanya digunakan pada saat headnya memang benar-benar sudah tidak bagus sehingga harus di kedepankan yang mana topak head itu nah ini ini namanya headnya ini pitanya ini headnya jadi seperti itu ada bagian-bagian yang harus di setting supaya hasil dari cetak tulisan pada printer elektrik 310 bisa menghasilkan cetakan yang tulisannya cukup jelas jadi saya ulangi ya yang harus di setting adalah tadi untuk setting dari settingan dari kontrol panel di dalam devices and printernya tadi jadi disini klik kanan printing preprint kemudian ini nah ini settingan ini harus di setting kemudian pitanya ini kita ini harus di pastikan pitanya masih bagus dan kemudian disini ukuran ketebalan harus disesuaikan oke saya rasa cukup sekian video saya mengenai cara setting printer Epson elektrik k10 agar tulisannya lebih jelas semoga video yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk anda yang sedang mencari cara setting printer agar tulisannya lebih bagus caranya seperti yang saya utarakan di video tadi semoga bermanfaat untuk anda terima kasih sudah menonton sampai ketemu kita pada video saya yang selanjutnya yuk bye bye terima kasih